Intro Oke Oke, dalam video kali ini kita akan membahas agrisilvicultura yang dimana kita menemukan di daerah Bakingan, Surabaya Nah, apa sih agrisilvicultura itu sendiri? Agrisilvicultura yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kehutanan atau tanaman perkayu dengan komponen pertanian atau tanaman non-kayu seperti artikultura, sayuran, tanaman pangan, dan lainnya Di sini, yang melaksanakan survei ke lahan agrisilvicultura di Bakingan yaitu Ada Aisyah Lulu, Refayana Arista, Alvan Hanif, Adela Busbita, Firda Ayu, dan yang terakhir Aliza Masayu Nah, ini untuk wilayah sensus kependudukan dan lokasi tempatnya yaitu berada di Bakingan Kejamatan Lakasantri, Kota Surabaya luas lahan 2802 meter persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 900 orang yaitu antara laki-laki 510 dan perempuan 390 Untuk batas lainnya, untuk wilayah utara yaitu Kelurahan Idakulon dan wilayah selatan yaitu Kabupaten Sitorjo Laya baratnya, Kelurahan Sumur Welut dan batas wilayah timurnya, Kabupaten Gersik Jenis tanahnya sendiri yaitu aluvial dengan kemiringan 86 derajat untuk iklimnya sendiri, kelembapan udaranya rata-rata minimum 50% dan maksimum 92% tekanan udaranya rata-rata minimum 1.942,3 mbs dan maksimum 1.012,5 mbs dengan temperatur rata-rata minimum 23,6 derajat celcius dan maksimum 33,8 derajat celcius ini untuk denalanya, kita bikinin sketser dengan murkan garden planer ya seperti ini nah ini untuk pohon bambungnya, diidentifikasikan dengan lingkaran pelancis-pelancis berwarna hijau untuk pohon jarana, lingkaran hijau polos dan pohon pisang, diidentifikasikan dengan segitiga polos untuk jagungnya sendiri, diidentifikasikan dengan persegi berwarna hijau kecoklatan untuk padinya sendiri, warna hijau muda dan untuk wilayah pemukiman kita identifikasikan dengan persegi berwarna abu-abu dan untuk rumput liarnya, kita identifikasikan dengan hijau persegi yang agak ketuaan nah bisa kalian lihat disini, pohon bambu berada di pojokan ini berselang-seling dengan pohon caranan ya karena di wilayah sana, ditanamnya tidak beraturan dan sudah ada sejak dahulu tanaman tersebut dan di sela-selanya itu terdapat pohon pisang tanaman jagungnya berada di dekat wilayah pemukiman untuk padinya itu di tengah-tengah luasannya hamparan tengah-tengahnya dan untuk rumput-rumputnya itu sendiri berada di samping-samping yang tidak ditanami oleh tanaman apapun nah disini pohon berkayu yaitu pohon bambu, pohon caranan berada di wilayah samping-samping karena berfungsi sebagai tanaman pagar atau tanaman pelindung terhadap tanaman utama yang diberdayakan yaitu tanaman pangan, jagung, dan padi untuk dilihat dari segi lewat aplikasi google map keadaannya seperti ini dari tampak samping hamparan padinya begitu luas dan di pojokan sana atau di pinggiran sana terdapat tanaman pohon yaitu pohon bambu dan pohon caranan nah untuk dari segi lewat aplikasi google earth yaitu lewat atas atau udara kondisinya seperti ini ya sudah dilingkari jadi ini wilayah yang kita tujuh sekarang atau di wilayah pakingan ya dari atas seperti ini nah ini untuk kombinasi jenis tanamannya terdapat di jagung, pisang, pohon caranan, pohon bambu yang dimana sudah saya sebutkan pada sketsa dana lahannya dana lahan tadi nah yang bisa kalian lihat sendiri disini terdapat tanaman pohon bambu di wilayah pinggir-pinggirannya dan tanaman padi di wilayah tengahnya ini juga terdapat pohon bambu, pohon caranan yang berada di pinggiran yang mana di tengahnya terdapat pohon tanaman pangan yaitu tanaman yang dibudidayakan yaitu tanaman jagung, pisang, dan tanaman badi yang dimana diletakkan sedemikian rupanya nah apa manfaat kombinasi tanaman ini antara tanaman pohon dan tanaman jagung yaitu memiliki manfaat dimana tanaman pohon pohon-pohonan seperti pohon caranan, pohon bambu yaitu tanaman berkayu ini sebagai tanaman pelindung bagi tanaman utama di tengah-tengahnya ini yaitu tanaman badi, jagung, pisang dimana agar tidak terkena angin yang kencang yang menjaga tanaman tersebut agar tetap kokoh atau juga bisa mengalihkan perhatian hama atau penyakit pada tanaman utama hortikultura ini tanaman pangan ke pohon caranan dan pohon bambunya tadi nah ini spesifikasi untuk tanaman badi dengan nama latin Arisa sativa yaitu umurnya berkisar antara 110 sampai 120 hari dengan varietas yang digunakan pada saat itu IR64 untuk olah-lahannya menggunakan bajak dengan traktor dengan penanaman hanya pada musim hujan dikarenakan pada lahan tersebut yaitu lahan tak ada hujan atau untuk melakukan penanaman hanya pada saat waktu hujan untuk ketersediaan airnya dimana pada kondisi kering lahan tersebut tidak ditanami karena tidak ada ketersediaan airnya nah untuk pemupukannya menggunakan urea plus ponska dengan perbandingan 2 banding 2 nah untuk produksinya sendiri bisa mencapai 1 sampai 1,5 ton nah untuk hama tanaman badi ini yaitu ulat keraya dengan gejala bekas gigitan tidak beraturan menyisakan tulang daun dengan tanda terdapat kotoran ulat keraya untuk pengelolaan hama nya tersendiri yaitu memiliki 2 cara dengan cara pertama organik menggunakan daun mahoni daun tembako dan gadung yang mana nantinya daun-daun tersebut direbus dan kemudian airnya itu disemprotkan kepada tanamannya untuk mengusir hama tanaman padinya nah untuk secara kimiawi menggunakan pesticida kimia sangil nah untuk penyakitnya terdapat hawar daun dengan gejala garis kuning yang berupa menjadi putih pada daun untuk pengelolaan penyakitnya sendiri menggunakan pengelolaan tanah secara optimal atau menggunakan sanitasi lingkungan dengan cara penggeliran tanaman nah ini untuk spesifikasi tanaman jagung dengan nama latin Zemais dengan menggunakan varietas bimadoa dengan umur mencapai 80 hari dengan untuk olah lahannya pajak dengan traktor jarak tanamannya tidak menggunakan jarak tanaman karena ini tanaman jagung tujuannya dibuat untuk pakan ternak maka dengan itu tidak menggunakan jarak tanam untuk pemobokannya menggunakan ponska dan urea dengan perbandingan 1 banding 1 untuk produksinya bisa mencapai 11 ton hamannya sendiri yaitu ulat keraya dengan kejala bekas gigitan tidak peraturan menyisakan tulang daun dan tandanya terdapat ketoran ulat keraya untuk pengelolaan hamannya membaur menapur abu sekam atau abu dapur ke daun dan bujuk tanaman untuk membunuh ulat instar awal dan menyebutkan gula pada tanaman untuk memunculkan predator penyakitnya sendiri yaitu busuk pelepah gejalanya bercak berwarna abu yang berubah menjadi coklat pengelolaannya sendiri menggunakan perampesan daun yang bergejalah penanaman tidak terlalu rapat dernase baik dan bergeliran tanaman nah di lahan agrosilvikultur daerah tempat juga diperlakukan penanaman tanaman refugia yaitu bunga zinia atau dengan nama latin zinia angustifolia dengan umur 3 bulan untuk penanamannya ketika pembuatan galeng selesai sehingga tanaman refugia berbunga ketika padi sudah mulai tumbuh yang ditujukan untuk menarik keberadaan hama hama yang menyerang tanaman utama musuh alaminya yaitu capung dan kubu-kubu nah ini untuk pohon caranan untuk pohon caranan nya sendiri dengan tinggi kurang lebih 10 meter dengan diameter 280 sampai 300 cm untuk pohon bambunya tingginya berkisar 10 sampai 20 meter dengan diameter 4 sampai 10 cm dan terakhir untuk pohon pisangnya memiliki tinggi memiliki tinggi kurang lebih 100 cm per diameter 30 cm untuk produksinya yaitu satu tandat oke segini dulu yang bisa saya sampaikan mengenai agrisilvicultura di wilayah bagingan Surabaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih